Ya paling gak jauh sama orang lah, gak jauh sama orang, orang yang kerja di kantoran punya kendaraan, alhamdulillah saya juga punya, mungkin orang S2 saya sih, kalau sejejer aja penghasilannya, sama yang di kantor, itu aja lah, minimal, itulah, minimal. Kalau untuk sakit hati enggak, karena kita niatnya mau kerja, cari rupiah lah, wajar, itu hal wajar, kalau kerja di orang, disuruh-suruh, mungkin dari segi omongan, lebih, agak lebih omongannya, buat saya wajar, namanya kerja di orang intinya gak jauh dari telunjung orang lah, gitu. Mahalan pengalamannya, namanya uang, sekarang pegang uang, besok abis, tapi pengalaman, alhamdulillah, sampai sekarang saya bisa ngembangin, apa yang dulu, saya kerja di orang, gitu. Manusiawilah, pasti namanya gaji, mau isi gaji gede, cuman, kalau kerja di orang terus, ya paling segitu, ya ada money spaitnya juga. Ya, kalau puas belum, tapi bersyukur, alhamdulillah, udah lebih dari apa yang bicara saya, dulu sama sekarang, alhamdulillah. Kalau proses awalnya dimana, Pak, prosesnya? Proses awalnya, bikin adonan dulu, bikin adonan, jadi ini udah-udah jadi adonan, terus dimasukin ke tahap pengukusan, nanti kalau udah dikukus, dilepasin dari loyang, Oh, enggak, dilepasin dari loyang, buat dipotong, nanti dipotong di situ, dipotong, Dari sini dipotong, terus dijemur, ya, terus dijemur, dibikin stok, baru digoreng. Ini sama, yang putih, yang putih, udah kering, ini udah siap digoreng. Ya, kebetulan kalau untuk yang coklat, enggak ada stok, enggak ada stok, yang dijemur stoknya. Kalau enggak kena matahari, 21 hari. Ya, kalau enggak, kena matahari. Ya, kalau kena matahari, 2 minggu lah, udah-udah ini. Ya, ini proses yang udah mateng. Oh, itu lagi penggarangan itu. Lagi proses penggarangan, ini digarang. Kalau ini openan, nanti abis johor masuk openan. Biar kering, mau digoreng. Iya, semawar. Saya memang enggak tahu apa-apa, enggak tahu BS, apa, segala macam. Itu udah tanggung jawab yang jualan. Keikat sama saya, tapi dia mau jualan. Monggo, berarti dapet duit. Dapet keuntungan, enggak jualan pun, ya monggo. Tapi dia enggak dapet keuntungan, gitu doang. Iya. Mulai jam 3. Mulai. Dua pengorengan. Jadi, kalau udah setengah matang, dimasukin ke minyak yang panas. Jadi, yang belakang itu enggak kena api. Jadi, panas itu ngikutin yang di depan. Dan, normalnya paling di angka satu kintal. Satu kintal. Iya, minyak goreng. Terus, kesonannya gimana banyaknya yang mau digoreng. Kalau yang ini, namanya, kalau di sini ya, ada yang bilang rambak, ada yang bilang pangsit, ada yang bilang drog. Kalau itu gimana wilayahnya? Kalau untuk mas Harin, kan kita udah punya pengalaman sendiri waktu kerja di orang. Yang kesulitannya itu mungkin hampir semua orang punya usaha, kesulitannya di modal. Iya. Kalau untuk pertama, gitu. Kalau untuk kesulitan, kayaknya enggak ada. Satu bisnisnya itu kan ini eceran Rp. 1.000. Eceran Rp. 1.000. Dari saya Rp. 600.000. Ini untuk dibagiin lagi. Saya ngejual Rp. 600.000 ke karyawan. Karyawan saya kan nanti ngejual ke warung. Jadi, ya bagi-bagi rezekin lah. Saya ke karyawan, karyawan ke warung. Justru itu kepuasan bagi saya. Setelahnya, saya punya karyawan, terus dia buka usaha di bidang yang sama. Ya, Alhamdulillah. Saya support. 21. Iya. Cuman, kita enggak sistem gaji kalau yang jualan. Jadi, dia ngambil ke saya setoran. Itu kalau yang kerja, yang bikin kayak gini, itu saya gaji. Istilahnya, kalau di kantor naik pangkat. Udah jualan di orang, mungkin buka sendiri, kalau di kantor naik pangkat. Ya, paling enggak jauh sama orang lah. Enggak jauh sama orang. Orang yang kerja di kantoran punya kendaraan. Alhamdulillah, saya juga punya. Mungkin orang S2 saya, asal kita mau kerja keras aja. Ya, banyak sih yang berpendidikan tinggi. Terus, sukses ada. Ada juga yang berpendidikan tinggi, tapi dia enggak mau usaha kerja keras. Ada. Saya mungkin pendidikan minim. Kalau enggak kerja keras, enggak mungkin saya kerja di kantoran. Salah sejejer aja penghasilannya. Sama yang di kantor. Minimal, itu lah. Jangan ngerasa malu apa yang kita kerjakan. Itu doang. Intinya, yang penting ada hasilnya aja. Mau kerja apa, mau jualan apa, itu doang. Intinya punya kemauan. Sebenarnya kan kita nganggur, enggak ada yang gaji. Kita usaha. Selain usaha, mungkin ada nilai plusnya juga. Bisa mempekerjakan orang, ya kalau dibahas semakin jauh, mungkin usaha sambil ibadah aja. Itu doang. Masalahnya kan, kalau usaha sendiri, jelas kata si abang. Mengandung resikonya, jelas. Tapi, di sisi satu tingkatan, kayak kerja, jualan, buka sendiri, itu kan lebih baik, gitu. Mungkin rasa takutnya satu. Ya, takut gagal, belas sononya, mangkrut lah. Saya dulu mungkin udah punya pengalaman, kerja di orang. Istilahnya, kita nggak punya karyawan juga. Dari mulai duit, belanja, suruh jadi duit lagi, saya udah bisa. Kasarnya kita nggak punya karyawan, ya. Di produksi sendiri, dijual sendiri, saya udah bisa. Ya syukur-syukur, orang lain ada yang ngikut, gitu. Jadi, di situ lah, kita nggak punya rasa takutnya, mah. Ini jalan raya, lapangan tempat. RT6, RW6, Kampung Gugal, Bersambatan Siap, ya. Saya nggak boros, nggak boros, saya hemat.